Selamat pagi Selamat pagi Sebab injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu Dengan kata-kata saja Saya ulangi Sebab injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada dunia Hanya dengan kata-kata saja Tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus Dengan suatu kepastian yang kokoh Saya mau ulangi kalimat ini Dengan suatu kepastian yang kokoh Memang kamu tahu Bagaimana kami bekerja di antara kamu Oleh karena kamu Atau untuk kamu Saudara Ada filosofi Ada sebuah prinsip Yang diakui Dan diterima Dan memang itu betul Oleh seluruh dunia Mengakui hal ini Bahwa seseorang Itu dinilai Bukan karena gelarnya Bukan karena status ekonominya Bukan karena pelatar belakang pendidikannya Bukan karena posisinya Di masyarakat Bukan Dunia mengakui Bahwa setiap orang Itu terutama Dan paling utama Diakui Oleh perkataannya Benar atau tidak Sekarang dunia Mengakui Nggak usah pakai Tuhan Nggak usah pakai kata agama Tapi ini fakta Begitu orang sekali Dia salah bicara Dan tidak jujur Atau bohong Atau nipu Maka sejak itu Orang-orang Sulit mempercayai Orang itu lagi Betul atau tidak Ini konsep dalam hidup Maka itu orang Boleh sehebat apa Posisinya Boleh sehebat apa Pengalamannya Boleh sehebat apa Gelarnya Status sosialnya Tapi begitu Antara Perkataannya Dan Perbuatannya Tidak sama Maka dunia Akan sulit Mempercayai Orang itu Simpan ini Anak-anak Anak-anak muda Pegang ini Modal hidupmu Sebagai orang-orang muda Bukan gelarmu Bukan pengalamanmu Bukan Tapi perkataanmu Cocok nggak Dengan perbuatanmu Maka kalau orang-orang muda Atau siapapun juga Dalam hidup ini Orang bisa pegang Perkataan kita Maka hidup ini Nggak akan sulit Percayalah itu Nah ini saya belum pakai firman Saya hanya menggunakan Fakta hidup sehari-hari Bahwa orang Kalau bisa dipegang Perkataannya Maka orang itu Nggak akan sulit Dalam hidup Renungkan kalimat ini Kalau sampai ada orang Mengalami kesulitan Dalam hidup Pasti Maaf Apa yang dia katakan Dan dilakukan Nggak sama Maka itu penting sekali Bersyukur kepada Tuhan Seorang kita ujung memilih tema ini Hebat sekali ya Saya mau baca lagi 1 Thessalonica 1 1 Thessalonica 1 Ayat 5 Sebab injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu Dengan kata-kata saja Tetapi juga dengan kekuatan Oleh roh kudus Nggak cuma sekedar Kekuatan Dengan kekuatan roh kudus Dan Dengan suatu Kepastian yang kokoh Memang kamu tahu Bagaimana kami bekerja Di antara kamu Oleh karena kamu Untuk kamu Sedara itu Sebabnya penting sekali Kita memperhatikan Apa yang kita katakan Dan kita lakukan Harus sama Catat ini Baik Kita mau belajar Seorang pernah kagum Nggak Kepada kitab Amsal Yang 31 Fasal itu Ternyata Di dalam kitab Amsal Yang 31 Fasal itu Raja Soleyman Nabi Soleyman Raja Salmuk Itu menulis Lebih dari 90 Kali Tentang Lida Tentang Kata-kata Lebih 90 Kali Coba Coba Suara itu Kalau 90 Kali Saja Dibagi 31 Berarti Hampir Setiap Pasal Ada 3 Kali Tuhan Bicara Kepada Kita Jaga Mulutmu Jaga Lidahmu Bayangkan Itu kitab Amsal Sebuah Perupama Dalam Hidup Dan kita Perlu Pegang Itu Baik-baik Setuju ya Harus Kalian Itu Filosofi Dunia Ini Kata-kata Kita Harus Sesuai Perbuatan Kita Harus Sesuai Dengan Kata-kata Kita Dan Hebatnya Tuhan Kita Dengar ya Sebelum Tuhan Kita Tidak Ada Siapapun Dunia Ini Di Dunia Ini Baik Yang Disebut Tuhan Maupun Orang-orang Hebat Yang Pernah Meyakinkan Manusia Bahwa Seisi Dunia Sealam Semesta Yang Begitu Hebat Ini Itu Tidak Dibuat Oleh Tangan Tapi Oleh Kata-kata Tuhan Saya Ulangi Lagi Tidak Ada Sebelum Yahweh Tuhan Kita Di Seluruh Alam Semesta Ini Yang Pernah Menuliskan Pernah Berkata Bahwa Kata-kata Itu Dasyat Kekuatannya Hanya Yahweh Tuhan Kita Yang Mencetakan Apa Itu Hanya Dengan Firman Kita Tidak Ada Waktu Membuka Kejadian Satu Tapi Suara Tau Dari Kejadian Satu Ayat Tiga Sampai Ayat Yang Kedua 24 Atau 24 Semua Yang Ada Di Dunia Ini Dan Alam Semesta Ini Hanya Dijadikan Dengan Tulisan Ini Berfirman Latuan Berfirman Latuan Jadi Ini Jadi Bayangkan Hanya Dengan Kata-kata Tapi Hanya Kepada Manusia Bapa Tidak Berkata Jadilah Orang Tidak Ditulis Dengan Jelas Dia Bentuk Manusia Dengan Tangannya Ini Perbedaannya Yang Lain Yang Kita Lihat Bulan Bintang Matahari Ya Semua Pohon-pohonan Semua Jenis Tumpu-tumpuan Semua Jenis Binatang Apa Saja Yang Terbang Yang Merayak Yang Melata Yang Di bawah Dalam Tanah Yang Di air Itu Hanya Dengan Firman Dengan Kata-kata Renungkan Dan Hebatnya Tuhan Yang Berkata Dia Menjadikan Kita Serupa Dan Segambar Dengan Dirinya Ternyata Saya Pakai Istilah Ini Sisa-sisa Ciptaan Tuhan Dalam Hidup Manusia Itu Masih Kelihatan Di mulut Kita Coba Perhatikan Kalimat Kenapa Saya Kata Sisa-sisa Ya Karena Memang Sisanya Kita Berdosa Sehingga Gambar Dan Rupa Tuhan Yang Begitu Sempurna Di Dalam Diri Manusia Hancur Karena Dosa Tapi Hebat Sehancur-hancurnya Hidup Kita Serusak-rusaknya Hidup Kita Ternyata Perkataan Saudara Dan Perkataan Saya Itu Tetap Ada Kuasanya Buktinya Hoax Atau Waksin Asal Ngomong Orang-orang Hidup Walaupun Ditulis Tapi Dipercaya Maka Itu Dunia Jadi Kacau Karena Kata-kata Orang Nah Kalau Kita Melihat Ini Kita Harus Kagum Ternyata Sejelek-jeleknya Kita Sebobrok-bobroknya Kita Maaf Seperti kalimat Ini Ternyata Kita Ini Masih Punya Otoritas Tuhan Lewat Mulut Kita Lewat Kata-kata Kita Tolong Jangan Meketo Amsal Menuliskan Sampai 90 Kali Bagaimana Mulut Kita Lidah Kita Kata-kata Kita Lihat Hari-hari Ini Wah Berita Tentang Covid-19 Hidup Ngeri Sekali Nah Itu Sebabnya Sudara Indikasi Tuhan Rumah Kita Suasananya Yang bukan Gedungnya Bukan Bangunannya Bukan Perabotannya Mahal Pemurah Tidak Rumah Kita Pun Akan Terisi Dan Tersuasana Tau kata Terisi Tersuasana Itu Tergantung Mulut Kita Di rumah Itu Suka Ngomong Apa Dan Ini Yang penting Untuk Kita Perhatikan Dalam Hidup Kita Begitu Tema Kita Luar Biasa Enggak Sekedar Kata-kata Tapi Ada Kuasa Di Mulut Kita Sekarang Saya Balik Sudah Yang Sudah Berdosa Sekalipun Sudah Usak Hidup Ini Tetap Mulutnya Punya Kuasa Kata-katanya Bisa Menciptakan Sesuatu Bayangkan Kalau Hidup Kita Benar Dan Dikuduskan Oleh Darah Yesus Wow Kata-kata Kita Lebih Berkuasa Lagi Maka Itu Mari Kita Renungkan Jadi Lagi Sekali Dunia Ini Dengan Segala Kemegahannya Dengan Segala Kebatannya Alam Ini Termasuk Binatangnya Dan Tumpuan Itu Ada Hanya Karena Firman Berfirman Bagi Kemarin Mulai Hari Ini Masing Masing Kita Menyadari Oke Kita Buka Roma Fasa 15 Apa Dimaksud Paulus Bahwa Injil Yang Mereka Beritakan Itu Tidak Sebedar Dengan Kata-kata Tapi Disertai Kuasa Rum Kudus Dan Ada Yakinan Kekuatan Yang Kok Wih Roma Ya Saya Baca Dulu Roma Satu Ya Maaf Ayat Yang Ke 16 Tentang Injil Itu Sendiri Dan Itu Luar Biasa Nanti Kita Lanjut Roma 15 Roma 1 Ayat Yang Ke 16 Perhatikan Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Kokoh Dalam Injil Ada Apa Injil Itu Sebelum Berupa Tulisan Itu Berupa Kata-kata Tahu Ditulis Maka Itu Paulus Berkata Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Kokoh Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Kuasa Otoritas Tuhan Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Pertama-tama Orang Yahudi Tetapi Juga Orang Yunani Dan Semuanya Manusia Dipunyai Nah Kata Diselamatkan Kata Menyelamatkan Itu Artinya Satu Memformat Pulang Kalau HP Suara Ada Masalah Computer Suara Ada Masalah Istilah Hang Atau Terganggu Maka Pasti Kita Ayo Di Restart Betul Dimulai Lagi Dari Depan Di Format Ulang Maka Itu Muncul Kata Reformas Jadi Kata Diselamatkan Dan Menyelamatkan Saudara Itu Artinya Kita Di Format Ulang Kita Dikembalikan Dari Manusia Berdosa Yang Rusak Dan Bejat Ini Ke Posisi Semula Ketika Saudara Dan Saya Dijadikan Apa Itu Posisi Semula Kita Kejadian 126 Bahwa Kita Ini Serupa Dan Segampar Dengan Tuhan Maka Itu Kita Punya Otoritas Untuk Menaklukkan Bumi Ini Dengan Sekala Isinya Dan Itu Sungguh Luar Biasa Keren Bukan Nah Itulah Injil Sekarang Roma 15 Apa Yang terjadi Dengan Injil Itu Maka Itu Semua Kita Yang Mengaku Murid Tuhan Yesus Semua Kita Mengaku Orang Percaya Mulai Hari Ini Saudara Dan Saya Harus Menghidupi Firman Ini Kata Kata Tuhan Ini Ya Karena Kita Ini Pemberita Injil Nah Saya Ingin Meluruskan Menjadi Pemberita Injil Itu Tidak Perus Sekolah Kok Bisa Karena Menjadi Pemberita Injil Itu Hanya Menjadi Saksi Baca Baik Baik Seluruh Alkitab Maaf Kalau Seperti Istilah Sampai Robek Alkitab Saudara Tidak Akan Menemukan Satu Katapun Yang Tuhan Yesus Katakan Pergilah Kamu Dan Jadilah Pengkotba Enggak Sejak Awal Tuhan Yesus Minta Kita Kamulah Saksi Saksiku Jadi Bukan Pengkotba Tapi Pesaksi Suruh Persaksi Nah Kalau Kita Jadi Pengkotba Itu Baru Perus Sekolah Tapi Karena Enggak Dipanggil Jadi Pengkotba Yang Enggak Perlu Sekolah Itu Maksud Saya Maaf Jangan Tersinggung Kalau Hanya Untuk Menjadi Saksi Itu Enggak Perlu Sekolah Persaksi Saksi 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 Menceritakan Pulang Yang Didengar Yang Dilihat Dan Yang Dialami Selesai Jadi Enggak Perlu Sekolah Karena Hanya Mengulangi Yang Dilihat Yang Didengar Yang Dilihat Dan Dialami Maksud Kenapa Semua Saksi Di Pengadilan Disumpah Dulu Karena Ada Hukumnya Dan Itu Dipakai Sampai Hari Ini Kalau Suara Baca Nanti Kita Tunjukkan Disumpah Karena Saksi Enggak Boleh Boong Berat Sekali Hukumannya Kalau Saksi Dusta Kerti Ya Nah Jadi Kita Dipanggil Saksi Pemberita Injil Berarti Semua Kita Begitu Hari Pertama Kita Mengaku Mengaku Dosa Kita Mengaku Yesus Tuhan Kita Diampuni Yesus Masuk Dalam Hidup Kita Berapa Untung Kita Dipaktis Dibinir Rung Kudus Sejak Waktu Itu Saudara Dan Saya Adalah Saksi Ceritakan Apa Yang Kita Alami Maka Itu Jangan Pernah Menolak Untuk Hidup Berpengalaman Dengan Tuhan Yesus Dan Rata Rata Bicara Pengalaman Dengan Yesus Itu Pasti Kita Ngadepi Masalah Betul Maka Itu Jangan Tolak Masalah Juga Jangan Cari Masalah Maksudnya Begitu Artinya Kalau Ada Masalah Nikmati Karena Disitu Kita Punya Bahan Untuk Persepsi Keren Bukan Maka Itu Penting Sekali Nah Mulai Ayat Yang Ke 14 Roma 15 14 Sampai Ayat Yang Ke 21 Kita Nggak Boleh Om Nggak Boleh Om Doang Harus Ada Kenyataan Judulnya Paulus Menjelaskan Dasar Dasar Tulisannya Semua ini Luar biasa Saudara-saudaraku Aku Sendiri Memang Yakin Tentang Kamu Bahwa Kamu Juga Telah Penuh Dengan Kebaikan Dan Dengan Segala Pengetahuan Dan Sanggup Untuk Saling Menasihati Paulus Tidak Ragu Ragu Kepada Jemak Di Kota Roma Namun Karena Kasih Karunia Yang Telah Dianugerahkan Tuhan Kepadaku Aku Di Sana Sini Artinya Dimana Saja Dengan Agak Berani Kenapa Pakai kata Agak Karena Paulus Menghadapi Orang-orang Pinter Di Kota Roma Dengan Totak Yang Encer Logikanya Maka Itu Paulus Berhati-hati Agak Berani Telah Menulis Kepadamu Untuk Mengingatkan Kamu Nah Mari Kita Renungkan Apa Yang Kita Tulis Jadi Nggak Cuma Paulus Nulis Whatsapp SMS Nulis Email Nulis Apa Saja Di Facebook Ingat Berarti Itu Kata-kata Kita Yang Kita Tuangkan Dalam Tulisan Tolong Ya Suami Istri Jangan Rajin Cuhat Di Facebook Goblo Dengar Itu Baik-baik Saya Marah Kalau Ada Suami Istri Ada Orang Cuhat Di Facebook Apa Tidak Malu Kalau Mau Cuhat Cari Tempat Yang Betul Tahu Saya Percaya Semua Kita Pasti Setujui Masa Urusan Dalam Rumah Dituangkan Di Facebook Maaf Saya Berkata Otaknya Dimana Orang Maaf Saya Ngomong Cobalah Cari Tempat Yang Betul Kan Ada Saudara Di Sekitar Kita Yang Bisa Dipercaya Maka Itu Mikir Sebelum Mulis Salah Menulis Selupa Di Amsal Berapa Apa Yang Kita Sudah Keluarkan Lewat Perkataan Kita Itu Tidak Bisa Balik Tidak Bisa Ditarik Kembali Katat Maka Itu Begitu Injil Kristus Yesus Tuhan Menguasai Kita Maka Hidup Kita Dipenuhi Dengan Kata-kata Yang Warnanya Yang Isinya Yang Suasananya Pasti Injil Karena Injil Itu Menguasai Kita Saya Ulangi Ya Ayat 15 Roma 15 Namun Karena Kasih Karunia Yang Telah Dianugerahkan Tuhan Kepadaku Aku Disana Sini Dengan Agak Berani Telah Menulis Kepadamu Untuk Mengingatkan Kamu Apa yang Duingatkan Yaitu Bahwa Aku Boleh Menjadi Pelayan Kristus Yesus Bagi Bangsa Bangsa Bukan Yaudi Dalam Pelayanan Pemberitaan Injil Tuhan Dari mulut Lagi Ada Berita Yang Kita Sampaikan Kepada Bangsa Bangsa Supaya Bangsa Bangsa Yang Bukan Yaudi Dapat Diterima Oleh Tuhan Sebagai Persembahan Yang Berkenan Kepadanya Yang Disucikan Oleh Ruh Kudus Ini Dampak Berita Injil Memulihkan Hidup Orang Diterima Oleh Tuhan Sebagai Persembahan Yang Berkenan Kepadanya Yang Disucikan Oleh Ruh Kudus Apa Bedanya Disucikan Oleh Darah Yesus Dan Disucikan Oleh Ruh Kudus Disucikan Oleh Darah Yesus Awal Kita Jumpa Tuhan Yesus Kita Kotor Dan Menjijikan Karena Seluruh Hidup Kita Dari Kepala Samping Ujung Kaki Kita Dikotori Dilumuri Dengan Dosa Nah Itu Perlu Darah Yesus Setelah Kita Bersih Dari Kekotoran Dosa Maka Selanjutnya Itu Pekerjaan Ruh Kudus Yang Menyucikan Kita Artinya Ruh Kudus Memimpin Mengurapi Membawa Kita Kedalam Seluruh Kebenaran Minggu Depan Kita Lihat Kuasa Ruh Kudus Di Hari Penta Kosta Itu Oke Saya Lanjutkan Jadi Beda Disucikan Oleh Darah Yesus Dan Disucikan Ruh Kudus Darah Yesus Pertama Kali Tapi Begitu Kita Hidup Dalam Dia Sebagai Anak Anak Murid Maka Kita Harus Disucikan Diatur Dikuasai Dibelenggu Diperbudak Disenil Ya Oleh Ruh Kudus Supaya Kita Benar Ayat 17 Jadi Dalam Kristus Aku Boleh Bermegang Tentang Pelayananku Bagi Tuhan Hampa Hampa Tuhan Majelis Gereja Penginjil Pendeta Pengkuk Siap Pemain Kita Guru Sekolah Minggu Pemain Musik Pokoknya Mengaku Pelayanan Tuhan Kemegahan Kita Bukan Berapa Orang Yang Kita Layani Kemegahan Kita Bukan Berapa Hebat Gedung Kerja Yang Kita Punya Maaf Kemegahan Kita Dalam Melayani Tuhan Harus Karena Inci Saya ulang 17 Jadi Dalam Kristus Aku Boleh Bermegah Tentang Pelayananku Bagi Tuhan Sebab Aku Ayat 18 Tidak Akan Berani Berkata Tentang Sesuatu Yang Lain Ini Luar Biasa Saya Ulangi Pernyataan Ini Sebab Aku Tidak Akan Berani Berkata Tentang Sesuatu Yang Lain Apa Maksudnya Maaf Maaf Saudara 99% Masalah Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Hubungan Sesama Teman Hubungan Dengan Tetangga Hubungan Dengan Saudara 99% Sumber Masalah Karena Mulut Bocor Betul Tidak Karena Kita Salah Bicara Maka Itu Penting Sekali Untuk Kita Menemukan Kebenaran Ini Hebat Saudara Hebat Sekali Oh Terima Kasih Jadi Kalau Kita Ingin Dikuasai Oleh Rokudus Maka Yang Muncul Di Muluk Kita Adalah Kebenaran Jadi Jangan Pernah Berani Berkata Kata Tentang Apa Saja Selain Oleh Karena Firman Yang Menguasai Kita Oke Saya Bindah Dulu Ya Beri tanda Roma 15 Nanti kita Kembali Saya akan baca Matius 5 Ayat 37 Ingat Di dunianya Hanya Tuhan Yesus Yang ngomong Seperti ini Tidak ada Orang lain Matius 5 37 Jika Tidak Hendaklah Kamu Katakan Ya Jika Tidak Hendaklah Kamu Katakan Tidak Apa Yang Lebih Daripada Itu Cata Rasal Dari Si Setan Si Jahat Maka Itu Sudara Dunia Jungkir Balik Hanya Karena Kata Kata Buka Buku Sejarah Perang Dunia Pertama Itu Hanya Sebuah Kalimat Pendek Ketika Pangeran Austria Terbunuh Sempa Siapa Yang Menyebarkan Berita Padahal Waktu Itu Belum Ada Sosial Media Seperti Sekarang Telepon Aja Belum Ada Itu Perang Dunia Kedua Itu Tahun 11 11 11 11 11 11 14 14 Itu Hanya Ada Orang Salah Ngomong Bayangkan Cuma Satu Orang Salah Ngomong Sedum Ya Bisa Perang Ngeri Sekali Maka Itu Kalau Ya Katakan Ya Kalau Tidak Katakan Tidak Jangan Ditambah Jangan Dikurangi Itu Pasti Lebih Dari Pasti Berasal Dari Si Jahat Maaf Ya Jangan Tersenggung Saya Ngomong Logikanya Maaf Ya Kalau Ada Orang Bicara Maaf Mengatai Kita Maaf Ya Dengan Nama Salah Satu Binata Maaf Kalau Orang Itu Marah Jangan Tersinggung Saya Ngomong Ya Berarti Dia Binatang Itu Maka Itu Dia Ngerti Tapi Kalau Orang Ngomong Misalnya Kepada Saya Monyet Kamu Saya Tidak Akan Marah Lo Kenapa Memang Saya Bukan Monyet Maka Kalau Saya Marah Saya Ngapui Saya Monyet Goblo Gak Seperti Maka Itu Belajar Mulut Kita Kita Tidak Boleh Berkata Kata Kecuali Ini Saya Ulangi Lagi Sebab Aku 18 Roma 15 Sebab Aku Tidak Berani Berkata Kata Tentang Sesuatu Yang Lain Tidak Berani Berkata Kata Tentang Sesuatu Yang Lain Kecuali Dengar Kata Kecuali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Oleh Kuk Simple Sederhana Tapi Ini penting Saudara Dan Saya Tidak Boleh Ngomong Apa Saja Tentang Yang Lain Kecuali Satu Apa Yang Tuhan Yesus Kristus Sudah Kerjakan Di Hidup Kita Itu Persaksi Itu Persaksi Jadi Tidak Boleh Ngomong Yang Lain Woy Betapa Indahnya Dunia Kalau Kita Mengenapi Saya Lanjutkan Yaitu Nah Ini Untuk Memimpin Bangsa Bangsa Lain Kepada Kepada Ketaatan Oleh Nah Catat Perkataan Dan Perbuatan Jadi Kekuatan Injil Itu Untuk Memimpin Bangsa-bangsa Lain Kepada Ketaatan Oleh Dua Hal Oleh Perkataan Kita Oleh Omongan Kita Dan Oleh Perbuatan Kita Maka Itu Tema Kita Omdo Jangan Omong Doang Lebih Dari Sekedar Kata-kata Jadi Siap Ya Hidup Ini Memimpin Banyak Orang Kepada Ketaatan Karena Perkataan Dan Perbuatan Kita Sama S 19 Gak Cukup Sampai Disitu Oleh Kuasa Tanda Tanda Dan Dan Mujizat Mujizat Dan Oleh Kuasa Roh Perkataan Perbuatan Oleh Mujizat Oleh Tanda Tanda Dan Oleh Kuasa Roh Lagi Sekali Untuk Melakukan Ini Gak Perlu Sekolah Hanya Mengatakan Apa Yang Tuhan Yesus Sudah Kerjakan Dalam Hidup Sudara Hidup Saya Gak Usah Sekolah Ceritakan Apa Yang kita Alami Sejak Kita Jumpa Dengan Dia Ini Luar Biasa Baca Setelah Kisah Para Rasul Dan Seterusnya Maka Banyak Kita Temukan Persaksi 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 Terus Begitu Belum Selesai Demikianlah Masih 19 Roma 15 Demikianlah Dalam Perjalanan Keliling Dari Yerusalem Sampai Ke Ilirikum Aku Telah Memberitakan Sepenuhnya Injil Kristus Nah Karena Ayat ini Di Indonesia Ada Dua Gereja Yang Namanya Injil Sepenuh Dan Injil Sepenuh Ada Dua Gereja Saudara Kalau Ada Sepenuhnya Injil Kristus Berarti Ada Sepenuhnya Injil Kristus Ada Yang Enggak Penuh Betul Apa Yang Enggak Penuh Itu Langsung Dengar Ya Jadi Doktrin Itu Membuat Injil Enggak Penuh Enggak Utuh Enggak Lengkap Ada Ada Jangan Tersinggung Dulunya Begini Logikanya Doktrin Itu Bukan Kebenaran Maaf Jangan Berdebat Tapi Dengarkan Dulu Saya Ngomong Simple Kebenaran Itu Hasilnya Minimal Dua Satu Memerdekatan Orang Tidak Membelenggu Karena Itu Yohanes VIII Dua Injil Itu Kebenaran Itu Mempersatukan Betul Ya Tapi Doktrin Tidak Doktrin Itu Membelenggu Orang Kok Bisa Begitu Salah Satu Kelompok Yang Namanya Sinode Pegang Satu Doktrin Dari Pendiri Sinode Itu Maka Kalau Ketemu Saudara Dari Gerija Lain Yang Tidak Sinode Ayo Jujur Bisa Enggak Melebur Enggak Bisa Karena Doktrin Beda Maaf Walaupun Katanya Sama Sumber Dari Alkitab Jadi Enggak Bisa Yang Kedua Doktrin Itu Enggak Mempersatukan Malah Memeca Belah Sampai Hari Ini Terjadi Bahkan Di Beberapa Sinode Yang Saya Kenal Yang Satu Sinode Saja Di Dalamnya Bisa Bertengkar Dan Enggak Saling Mengakui Mengapa Karena Masing-masing Pendeta Gembala Di Sinode Itu Di Jemaat Lokalnya Punya Prinsip Yang Berbeda Maka Enggak Bisa Kompak Satu Dengan Yang Lain Jadi Ini Fakta Perbedaan Kebenaran Dan Doktrin Maaf Ya Saya Enggak Mau Berdebat Kalau Enggak Percaya Ini Gak Apa Kita Tetap Saudara Kok Nah Tapi Sulit Mengakui Saudara Kalau Enggak Sedoktrin Ya Balik Lagi Nanti Udah Enggak Udah Dapat Capet Pokoknya Begitu Yang Bedanya Kebenaran Dengan Doktrin Maka Itu Penting Sekali Sepenuhnya Injil Kristus Yang Kita Beritakan Jadi Enggak Ngurangi Enggak Nambai Ingat Yang Ditambai Dan Ngurangi Itu Pasti Berasal Dari Sesehat Eh 20 Dan Dalam Pemberitaan Itu Aku Menganggap Sebagai Kehormatan Bagi Yang Bertanya Kepada Tentang Saya Kenapa Sekian Lama Sekian Lama Sejak Saya Jadi Hambat Tuhan Sampai Hari ini Saya Enggak Mau Buka Gereja Di Tempat Yang Sudah Ada Gereja Ayat Ini Yang Saya Begang Saya Ingin Diakui Sebagai Penginjil Hambat Tuhan Yang Terhormat Saya Ulangi Saya Ingin Diakui Sebagai Hamba Tuhan Penginjil Yang Terhormat Dan Cuma Satu Hamba Tuhan Penginjil Penginjil Yang Terhormat Bahwa Aku Tidak Melakukannya Melakukan Apa Pemberitaan Injil Itu Di Tempat Tempat Dimana Nama Kristus Telah Dikenal Orang Jadi Kalau Saya Pergi Ke Satu Tempat Dan Disitu Sudah Ada Gereja Saya Tidak Akan Mungkin Buka Gereja Baru Saya Datang Sebagai Anggota Tepuk Kristus Saya Ingin Berbagi Apa Yang Saya Terima Sebagai Kebenaran Kepada Sudara Saya Di Tempat Itu Saya Saya Baru Akan Buka Gereja Kalau Di Tempat Itu Belum Ada Nama Kristus Diberitakan Saya Wilangi Lagi Ayat 20 Ini Penting Dan Dalam Pemberitaan Itu Aku Menganggap Sebagai Kehormatanku Bahwa Aku Tidak Melakukannya Di Tempat Tempat Dimana Nama Kristus Telah Dikenal Orang Supaya Sadat Inilah Kekuatan Injil Yang Sepenuhnya Supaya Aku Jangan Membangun Di Atas Dasar Yang Telah Dilekatkan Orang Lain Ini Keren Sekali Saya Mensyukuri Tahun Ini 48 Tahun Saya Menjadi Abah Tuhan Selama 48 Tahun Saya Tidak Pernah Mengacak Kacak Kereja Yang Sudah Ada Disitu Dengar Abah Tuhan Yang Sok Sombong Mau Buka Cabang Dimana Mana Bertobat Kamu Dalam Nama Yesus Itu Merusak Tubuh Kristus Maaf Saya Hormati Dan Hargai Tapi Ada Yang Protes Iya Tapi Pak Daniel Nah Ini Dengar Kan Doktrin Kita Beda Dengan Yang Sudah Ada Nah Ketahuan Bukan Bahwa Kalau Injil Sepenuhnya Milik Kristus Yang Kita Beritakan Kita Enggak Perlu Cari Perbedaannya Lihat Perbedaannya Pengakitabnya Satu Yang Kita Panggil Bapak Juga Satu Yang Kita Panggil Tuhan Juga Satu Ruh Kudusnya Juga Satu Apa Yang Beda Nah Yang Beda Cara Cara Paktisan Cara Ibadah Gak Bapak Selama Alkitab Dipegang Gak Ditambah Gak Dikurangi Ayo Kita Kerjasama Maaf Ya Sudara Sudahlah Stop Hobinya Buka cabang Ke mana Mana Stop Cukup Yang Ada Disitu Kita Kuatkan Ini Artinya Suatu Kehormatan Kita Sebagai Pemberita Injil Sepenuhnya Dari Injil Kristus Tetapi Ayat Terakhir 21 Di Roma 15 Tetapi Sesuai Dengan Ada yang Tertulis Mereka Yang Belum Pernah Menerima Berita Tentang Dia Akan Melihat Dia Dan Mereka Yang Tidak Pernah Mendengarnya Akan Mengertinya Ini Tugas Kita Bagi Yang Belum Pernah Mendengar Supaya Mendengar Dan Bagi Yang Belum Pernah Mengerti Supaya Mengerti Yang Sudah Mengerti Dan Mendengar Terkurang Mengerti Ya Kita Ajari Bukan Buka Kerja Baru Lagi Tawas Kamu Kuatkan Mereka Yang Ada Maka Nama Tuhan Akan Dipermuliahkan Dalam Hidup Kita Jadi Perkataan Kita Maaf Maaf Ya Jangan Bersinggung Saya pakai Istilah Jawa Karena Saya Memperajari Dikit Dikit Falsafa Jawa Orang Jawa Punya Konsep Menghormati Seseorang Itu Dari Kata-kata Maka Itu Bagi Orang Jawa Ada Kalimat Ini Sabdo Pandito Ratu Sabdo Itu Firman Sabda Pandito Itu Orang Yang Punya Otoritas Ratu Itu Pemimpin Atau Raja Orang Jawa Akan Menghormati Seorang Yang Disebut Raja Kalau Yang Dikatakan Dalam Bahasa Jawa Mandi Mandi Itu Artinya Sakti Betul Terjadi Semua Dikatakan Maka Itu Raja Raja Jawa Sangat Sangat Menjaga Perkataan Dan Kelakuannya Karena Rakyat Akan Menilai Nah Maaf Ini Sedikit Sejarah Kalau Saya Mempelajari Dua Kerajaan Di Jawa Satu Solo Namanya Kasunanan Surokarto Hadimingrat Dan Dua Ngayuk Jokarto Kasultanan Ngayuk Jokarto Hadimingrat Apa Bedanya Dari Dua Kerajaan Sampai Hari Ini Keraton Solo Kasunanan Solo Beratakan Karena Masih Ada Dua Raja Di Loko Pisah Karena Mereka Ribut Maka Itu Pamor Kasunanan Solo Dengan Keraton Jogja Beda Pamor Sampai Hari Karena Mulutnya Nah Bapak Tuhan Ingat Yang Kukus Tiga Tuhan Melarang Kita Mulut Dolak Dali Ingat Tuhan Menciptakan Satu-satunya Jenis Binatang Yang Lidahnya Bercabang Itu Cuma Ular Maka Itu Kalau Ada Tuhan Lidahnya Bercabang Ular Dia Maaf Tidak Boleh Kalau Ya Katakan Ya Kalau Tidak Katakan Tidak 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 Maaf 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 Berkati Nah Saya Menemukan Kebenaran Firman Ini Kalau Ya Katakan Ya Kalau Tidak Katakan Tidak Ternyata Apa Tuhan Yang Ketua Tidak 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 Jadi Tolong Rangka 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 Bapak Tuhan Ayo Kita Memeriksa Mulut Kita Memeriksa Hati Kita Dan Apa Yang Kita Keluarkan Lewat Mulut Kita Itu Karena Sumbernya Hatinya Ini Yang Enggak Beres Kalau Hati Kita Nggak Dipenuhi Firman Nanti Dipenuhi Gossip Gitu Aja Maka Tidak Keluarnya Gossip Oke Kita Tinggalkan Kita Buka Satu Samuel Fasal Tiga Wih Ada Sebuah Kisah Yang Luar Biasa Sudara Ya Saya Selalu Pakai Kisah Ini Kebenaran Samuel Itu Satu Satunya Pemimpin Yang Tidak Pernah Dikurapi Dan Tidak Pernah Dilantik Karena Mengurapi Sudah Meninggal Yaitu Imam Tid Lalu Bagaimana Seluruh Israel Tau Bahwa Kepada Samuel Diberi Jabatan Panggilan Itu Satu Samuel Tiga Mulai S-15 Dan Samuel Makin Besar Dan Yahweh Menyertai Dia Perhatikan Sabdo Pandita Ratu Mulut Dan Perbuatan Perbuatan Dan Mulutnya Sama Isinya Ini Dia Seulangnya 19 1 3 Dan Samuel Makin Besar Dan Yahweh Menyertai Dia Apa Bukti Penyertaannya Dengar Dengar Amba Amba Tuhan Dengar Pelayan Tuhan Dan Tidak Ada Satupun Dari Firmanya Itu Yang Dibiarkannya Gugur Ini Luar Biasa Saya baca Dulu Ayat selanjutnya Baru Saya Ura Maka Tau Arti Kata Maka Apa Akibatnya Kalau Yahweh Tuhan Yang Adalah Firman Bukan Yang Punya Firman Salah Kalimat Itu Yahweh Tuhan Yang Adalah Firman Itu Dan Firman Itu Ditaruhkan Di Hidup Samuel Dan Firman Itu Menjaga Firmannya Sendiri Tidak Dibiarkannya Bugur Artinya Apa Saja Yang Samuel Katakan Jadi Maka Taulah Seluruh Israel Dari Dan Sampai Berseba Tau Tau Apa Secara Menarik Kalau kita Lihat Petah Israel Beda Dengan Petah Indonesia Petah Israel Itu Membujur Dari Utara Ke Selatan Jangan Dari Selatan Ke Utara Begitu Pula Petah Indonesia Beda Dari Timur Ke Barat Bukan Barat Ke Timur Awas Namanya Salah Nah Karena Israel Itu Dari Utara Ke Selatan Utaranya Itu Berseba Dan Selatannya Mau kebalik Saya Dan Itu Utaranya Perbatasan Dengan Libanon Maka Yang Selatan Itu Berseba Perbatasan Dengan Mesir Jadi Kalau Indonesia Dari Merauke Sampai Kesabang Maka Tau Lah Seluruh Israel Bahwa Kepada Samuel Telah Dipercayakan Jabatan Nabi Jadi Bukan Karena Samuel Kemana Mana Bawa Kartu Nama Terus Ngenalkan Diri Aku Nabi Aku Nabi Enggak Sudah Bukan Karena Samuel Bawa Ijazah Sekolah Teologi Dari Mana Tidak Tapi Orang Israel Seluruhnya Dari Utara Sampai Keselatan Tau Dia Diberi Jabatan Nabi Yahweh Karena Perkataannya Benar Mulutnya Enggak Bocor Enggak Pernah Ngomong Hoax Atau Hoax Atau Apa Sajalah Enggak Pernah Menyampaikan Gossip Yang Disampaikan Semuanya Benar Maka Tau Seluruh Israel Maka itu Anak-anak Muda Kalau Kamu Menerima Panggilan Tuhan Dan Jelas Tapi Gembala Muiriyati Kepada Kamu Enggak Usah Takut Masih Banyak Luan Mbak Tuhan Tuhan Itu Muiriyati Pada Yang Muda Maaf Saya Berkata Ini Bertop Mbak Tuhan Semua Mati Cuma Aneh Maaf Saya Ngomong Harganya Orang Muda Di Gereja Sudara Yang Kelihatan Panggilan Tuhan Jelas Di Hidup Kemarin Saya Diminta Kotba Oleh Gereja Di Sydney Nah ini Keren Saya Di Nabira Kok bisa Kotba Di Sydney Ya Karena Sosial Media Saya Rekam Nah Gereja Ini Unik Gereja Ini Dilembalkan Oleh Seorang Namanya Pastor Yonatan Dharma Adon Pasaya Nama Apanya Dia Itu Pendeta Yusuf Tios Di KPI Sulung Sekolah Nomor 8 Surabaya Saya Tahu Tios Meninggal Senior Ini Pak Yusuf Tios Melihat Apa Di Hidup Saya Maka Saya Diberi Kepercayaan Tahun 73 Januari Kalau Kalau Tangan Tangan 7 Saya Lihat Tak Haru Untuk Memimpin Ibadah Remaja Terus Bulan Agustus Tahun Itu Saya Ditapiskan Menjadi Pendeta Pembantu Dan Dalam Sejarah GBI Di Surabaya Saya Pendeta Pemerintah Muda Tahun 73 Bulan Agustus Puji Tuhan Kalau Ada Pemimpin Sinar Melihat Begitu Nah Begini Anak Anak Muda Kalau Seniormu Tidak Mengakui Karena Iri Tidak Tidak Tuhan Yang Melanti Kamu Sendiri Seperti Pengalaman Samuel Tunjukkan Kepada Semua Orang Perkataan Dan Kelakuan Dan Perkataan Itu Sama Tidak Berani Berkata Tentang Yang Lain Selain Tentang Apa Yang Dikerjakan Kristus Dalam Diri Kita Itu Saja Kita Beritakan Kepada Banyak Orang Itu Penting Sekali Jelasnya Maka Itu Ini Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Kalau Perkataan Kita Firman Tuhan Yang Kita Kata Lewat Mulu Kita Tidak Dibiarkannya Bugur Jadi Semuanya Jadi Begini Sedikit Aja Saya Coba Bongkar Gimana Sih Seluruh Israel Tahu Rumahnya Begini Setelah Eli Meninggal Israel Bingung Gak Punya Kembala Gak Punya Pemimpin Nah Samuel Itu Keliling Ke Desa Ini Desa Itu Kota Ini Kota Itu Ya Saya Percepat Keliling Keliling Sampai Di Satu Tempat Saya Lihat Ada Masalah Antara Tetangga Nah Maka Itu Saya Selalu Minta Kepada Semua Murid Yesus Kalau Keluarga Di Sekitar Seorang Tinggal Mili Seorang Jadi Ketua RT Atau Ketua RW Dalam Nama Betul Harus Menjadi Ketua RT Ketua RW Itu Berat Gak Dibahat Tapi Direpotin Terus Tapi Anak Anak Tuhan Murid Murid Berani Katakan Dia Aku Saja Gak Apa Disitu Seorang Jadi Pemimpin Jadi Gembala Bagaimana Itu Kata Itu Rukun Tetangga Buat Rukun Oke Nah Waktu Semua Keliling Ada Masalah Sedapa Dapatnya Dia Ingat Firman Yang Dia Pernah Dengar Karena Dia Tinggal Dengan Imam Disampaikan Firman Dinas Mereka Ribut Semua Tindak Ke Desa Lain Kota Lain Eh Sampai Kota Yang Baru Ada Ribut Lagi Samuel Sampaikan Lagi Akhirnya Israel Berata Ih Kamu Tahu Nggak Minggu Lalu Semua Kesini Dan Beritakan Firman Kami Lagi Gacau Ternyata Disampaikan Jadi Semua Ban Benar Yang Dengar Oh Sama Berarti Tidak Ilustrasi Ini Maka Taulah Seluruh Israel Bahwa Kepada Samuel Diberi Jabatan Nabi Tuhan Jadi Nggak ada Yang melantik Nggak ada Yang mengorden Nggak ada Yang Apa Yang Memberkatin Jadi Otomatis Karena Firman Tuhan Nggak Dibiarkan Bubur Ayat 21 Dan Yahweh Selanjutnya Nah Jangan Lupa Artinya Apa Terus Menerus Nggak Cuma Sampai Disitu Maka Tuhan Bamba Tuhan Maaf Jangan Puas Dengan Apa yang Kita sudah Kotbakan Karena Selanjutnya Harus Terus Menerus Sepanjang Hidup Kita Yahweh Selanjutnya Menampakkan Diri Disilu Jadi Tuhan Menampakkan Diri Sebab Yahweh Tuhan Menyatakan Disilu Diri Disilu Kepada Samuel Dengan Perantaraan Firmanya Kembali Perkataan Tuhan Maka itu Maaf Kalau ada Mbak Tuhan Berkata Aku ini Dipakai Tuhan Karena puasaku Hebat Dukun kamu Maaf Saya berkata Saudara Dan saya Berani Berkata Tuhan Pakai Aku Karena Tuhan Selanjutnya Menyatakan Diri Kepadaku Dengan Perantaraan Firmanya Bukan Karena doa Puasa Awas Konsep Itu Salah Apa Saja Harus Firman Tuhan Ini Penting Bukan Penglihatan Bukan Mubuat Bukan Lihat Selama Covid-19 Ini Aduh Gak Sedikit Pendeta-pendeta Yang merasa Sok Terima Karun Ya Tuhan Nubuat Ini Nubuat Itu Maaf Saya berkata Itu Malah Bikin Kacau Orang Karena Tidak ada Dasar Firman Tapi Berani Ngomong Yang Ngawur Dengarkan Saudara Dan saya Tidak Boleh Berkata-kata Tentang Yang lain Selain Yang Sudah Dikerjakan Kristus Yesus Dalam Hidup Kita Tidak Boleh Lebih Dan Kurang Daripada Maka Itu Samway Luar Biasa Karena Firman Terus Menyatakan Diri Dalam Hidupnya Jadi Bukan Karena Doa Kuasa Bukan Karena Doa Sekian Jam Sehari Tidak Karena Firman Diwahyukan Dinyatakan Fasal 4 Ayat 1a Kalau Dalam Alkitab Dan Dan Perkataan Samuel Sampai Sampai Keseluruh Israel Suara Jangan Nangkap Pendeng Kalimat Dan Perkataan Samuel Nangkep Tama Suara Belum Suara Kenapa Kenapa Tidak ditulis Dan Perkataan Tuhan Kenapa Ditulis Dan Perkataan Samuel Begitu Menyatunya Firman Dengan Hidup Samuel Begitu Menyatunya Hidup Samuel Dengan Firman Sehingga Orang Tidak Bisa Membedakannya Mana Perkataan Asli Samuel Dan Mana Perkataan Tuhan Gereja Miliki Faktami Seperti Tidak Omong Doa Firman Itu Menjadi Kita Dan Kita Akan Diakui Sebagai Firman Itu Perhatikan Ini Baik Ini Penting Sekali Untuk Kita Melihat Fakta Ini Dan Perkataan Sampai Keseluruh Israel Luar Biasa Maka Itu Hari Hari Ini Mari Kita Siapkan Diri Untuk Firman Menyatu Dengan Kita Dan Kita Menyatu Dengan Firman Kalau Baca Sabtu Perintus Tujuh Ada Apa Menemukan Berkali Kali Ada Kalimat Begini Saya dulu Baca Ini Kok Anak Sekali Dia Ngomong Panjang Panjang Bukan Aku Yang Ngomong Tapi Tuhan Dia Nulis Ini Tuhan Yang Ngomong Bukan Aku Soalnya Ketemukan Kalimat Itu Nanti Di Satu Kerintus Pasal Tujuh Kok Aneh Sepertinya Pelinkan Tulisannya Nah Tapi Setelah Kita Membaca Satu Semuan Empat Ayat Satu Atat Paulus Dengan Firman Sudah Menyatu Dan Tuhan Firman Tuhan Dengan Paulus Sudah Menyatu Sehingga Orang Yang Mendengar Paulus Sudah Tidak Merakukan Lagi Sama Dengan Mereka Mendengar Tuhan Maaf Ini Sebuah Kebenaran Yang Luar Biasa Dalam Hidup Ini Sudah Ini Penting Sekali Untuk Kita Mengyakini Mempercaya Tuhan Itu Luar Biasa Maka Itu Dia Rindu Supaya Dunia Tidak Dipenuhi Dengan Waks Tapi Dunia Dipenuhi Dengan Kebenaran Katakan Amin Dan Kebenaran Itu Lewat Kita Semua Terakhir Kolose Fasal 3 Ayat Yang Ke 16 Kolose 3 Ayat Yang 16 Biar Lama Hari Hidup Kita Menyatu Dengan Kebenaran Dengan Firman Itu Dan Firman Itu Menyatu Dengan Hidup Kita Kolose 3 Ayat 16 Hendaklah Perkataan Kristus Bukan Perkataan Tetangga Bukan Perkataan Mama Manto Mama Mertuan Bukan Perkataan Teman Bukan Perkataan Sosial Media Bukan Perkataan Yang Menyebut diri Nabi Tuhan Yang Asal Ngomong Saja Sehingga Hasil Menakutkan Tidak Membawa Damai Sejahtera Perkataan Kristus Saya Ulangi Hendaklah Perkataan Kristus Dia Dengan Segala Kekayaannya Di Antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Dan Sambil Menyanyikan Masmur Puji Pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucap Syukur Kepada Tuhan Di Dalam Matimu Saya Lanjut E17 Masih Koloset 3 Dan Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Tuhan Bapak Kita Amin Saudara Dalam Segala Hal Ini Yang Penting Dalam Hidup Kita Berkatan Kresus Dia Berhasil Kelimpah Maka Itu Ayo Mulai hari Ini Saudara Kita Betul Hidup Dengan Kuasa Sampai Siap Menjadi Pemberita Kristus Sampai Akhirnya Firman Itu Menyatu Dengan Hidup Kita Dan Kita Menyatu Dengan Firman Itu Maka Hasilnya Dunia Akan Mempermulihakan Tuhan Dunia Dipenuhi Oleh Firman Tuhan Dunia Dipenuhi Injil Bukan Dikristankan Dunia Dipenuhi Dengan Kebenaran Yang Memerdetakan Kebenaran Yang Isinya Damai Syatra Suka Cita Bukan Menakutkan Ini Kita Melihat Kebenaran Ini Syatra Jangan Takut Berita Nanti Dua Tahun Ini Covid-19 Nggak Akan Pergi Dari Dunia Biar Itu Urusan Kita Nggak Usah Takut Berita Itu Maka Itu Hari-hari Ini Banyak Orang Tidur Gara Sosial Media Nggak Usah Didengar Nanti Ada Virus Lebih Jahat Yang Lebak Ini Lebak Itu Ya Ampun Ngapain Mempercaya Begituan Percaya Firman Tuhan Maka Tunggu Sedikit Akhirnya Ada Mama Ketakutan Terus Ya Boleh Anaknya Pulang rumah Disemprotin Semuanya Anaknya Sakit Bukan Karena Virus Karena Kimia Itu Kebahagiaan Takut Ini Takut Itu Takut Takut Kasian Anak Anak Memang Berjaga-jaga Itu penting Tapi Pokoknya Firman Tuhan Ingat Ya Bahwa Semua Dijadikan Oleh Firman Tidak Ada Segala Sesuatu Yang Kita Lihat Ada Kalau Bukan Karena Firman Ayo Kita Bersuka Cita Karena Firman Yang Hidup Injil Yang Berkuasa Ada Dalam Hidup Kita Semuanya Dan Biar Kita Menyatu Dengan Firman Itu Tuhan Memberkati Kita Semuanya Ayo Kita Memuji Tuhan Cora Ayo Kita Buka Gidung Jumat Pernas Mau Yang Gimana Kusuka Menuturkan Atau Kita Berita Apa Pernas Saya Jawab Kusuka Menuturkan Gidung Jumat 427 427 Mana Kusuka Menuturkan Saya Bacakan Dulu Syairnya Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Kusuka Menuturkan Cerita Yang Benar Kenapa Menang Benar Penawar Hati Rindu Pelipur Terbesar Penghibur Terbesar Refrennya Kusuka Menuturkan Kusuka Memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Baik Kedua Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Yang Sungguh Melebih Impian Dunia Kusuka Menuturkan Semua Padamu Sebab Cerita Itu Membawa Selamat Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Setiap Kuulangi Bertambah Manisnya Kusuka Menuturkan Sabdanya Yang Besar Dan Yang Belum Percaya Supaya Mendengar Baik Terakhir Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Pun Bagi Yang Percaya Tak Hilang Indahnya Dan Nanti Ku Nyanyikan Di Surga Yang Kekal Cerita Termulia Yang Lama Ku Kenal Keren Ya Ayo Musik Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Cerita Tuhan Yesus Haleluya Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Amen Cerita Tuhan Dan Cinta Kasihnya Dan Cinta Kasih Kusuka Menuturkan Kusuka Menuturkan Cerita Yang Benar Cerita Yang Benar Penawar Hati Lindung Penawar Hati Pelipur Yang Terbesar Pelipur Terbesar Kusuka Menuturkan Kusuka Menuturkan Kusuka Memasurkan Kusuka Memasurkan Cerita Tuhan Tuhan Yesus Cerita Tuhan Dan Cinta Kasihnya Dan Cinta Kasihnya Kusuka Menuturkan Kusuka Menutur Cerita Mulia Cerita Mulia Maaf Yang Sungguh Melebih Sungguh Melebih Impian Dunia Impian Dunia Kusuka Menuturkan Kusuka Menuturkan Semua Padamu Semua Padamu Sebab Cerita Itu Sebab Cerita Membawa Selamatku Membawa Selamatku Kusuka Menuturkan Kusuka Menuturkan Suka Memasurkan Memasurkan Cerita Tuhan Yesus Cerita Tuhan Dan Cinta Kasihnya Dan Cinta Kasihnya Baik Tiga Kusuka Menuturkan Kusuka Memaafkan Cerita Mulia Maaf Setiap Kuulangi Ianya Kuulangi Bertambah Manisnya Bertambah Manis Kuusuka Menuturkan Kuusuka Menuturkan Sabdanya Yang besar Sabdanya Yang besar Dan Yang Belum Percaya Belum Percaya Supaya Mendengar Supaya Mendengar Kuusuka Menuturkan Kuusuka Menutur Suka Memasurkan Suka Memasurkan Cerita Tuhan Yesus Cerita Tuhan Dan Cinta Kasihnya Dan Cinta Baik Keempat Kuusuka Menuturkan Kuusuka Terima Cerita Terima Terima Yang 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 Lama Kukenal Yang Lama Kukenal Kuusuka Menuturkan Suka Menuturkan Kuusuka Memasurkan Memasurkan Cerita Tuhan Yesus Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Cinta Kasihnya Dunia Menuturkan Indah Sudara Kalau Yang Kita Tuturkan Yang Kita Ceritakan Hanya Tentang Yesus Dan Injil Kita Ulangi Leprenya Nanti Saya Minta Berdoa Untuk Kita Semua Kuusuka Menuturkan Kuusuka Memasurkan Kuusuka Memasurkan Cerita Tuhan Yesus Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Cintakah Sekali Lagi Kuusuka Menutur Kuusuka Pindu Silahkan Kuusuka Memasurkan Cerita Tuhan Yesus Yang Tingkat Kasihnya Kami bersyukur Sebab Dirman Yang telah Sampai Kepadanya Bukan Iman Segera Katakan Karena Dirman Itu Di dalam Daripada Yesus Bahkan Juga Itu Di dalam Tablatan Tuhan Yang Memberitakan Injil Dan Kami bersyukur Sebab Dirman Yang telah Sampai Kepada Kami Bukan Cuman Berhenti Sebagai Kata Kata Tetap Kutulah Menghidupi Kami Sebut Jadwal Sehingga Dalam Kami Mengalir Injil Yang Karena Perkata Injil Yang Karena Kuasa Dan Injil Yang Menengah Alhamdulillah Kami Berdoa Bapak Kiranya Bukan Cuman Sekedar Orang Orang Tertentu Saja Yang Bisa Disebut Seperti Sampai Tetapi Untuk Kami Semua Terutama Kami Para Pengimpin Peman Anda Paling Bidah Bawa Kata Kata Itu Betul Betul Bisa Dibengar Seluruh Atau Tampuan Baya Bukan Karena Mereka Takut Tetapi Karena Kuasa Firman Yang Kami Sampaikan Apada Mereka Itu Sungguh Sebut Mereka Tampuan Bapak Tidak 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 Tidak